Halo assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau bikin yong lampo ya ini semua bahan udah saya siapkan ada bawang merah bawang putih jahe sama gula batu ya ini terus ini ada mata ya udah saya kupas sama kembang tahu ya ini saya udah rendam lainnya dagingnya saya pakai 1 kg daging kambingnya terus ini sosnya saya pakai likam ke ini bisa buat daging sapi juga juga gue bisa buat daging kambingnya nanti saya pakai dua sendok makan lainnya ada arak putih buat menghilangin bau perngusnya yang nanti saya pakai satu sendok makan sama ini kecap asin ya atau siaw ya saya juga pakai satu sendok makan Mari kita mulai pertama kita masak air airnya sampai mendidih ya Nah kalau udah mendidih kita baru cemplungin ini dagingnya ya biar minyaknya tuh pada keluar ya sekitar lima menit aja ya enggak usah lama-lama biar ini minyaknya pada keluar kita rebus dulu nih dagingnya selama lima menit biar minyaknya pada keluar jadi bersih ya enggak terlalu banyak minyak Nah itu lihat tuh minyaknya tuh keluar ya kotoran-kotorannya keluar jadi bersih nantinya Nah setelah itu kita angkat ya angkat dan tiriskan terus kita mulai nyalakan api kasih minyak sedikit ya ini habis itu kita tumis dulu ya kita tumis dulu Bumbunya bawang putih bawang merah sama Jahe selamat menikmati lalu kita masukkan daging kambingnya nah masukkan kecap asinnya 1 sendok makan ya lalu masukkan arak putihnya 1 sendok makan juga ini cuma buat ngilangin bau perangusnya ya lalu masukkan 2 sendok makan sosnya lalu kita masukkan air ya sampai kelep dagingnya ya sebanyak 3 gelas ya kalau pakai ukurannya 3 gelas ya selamat menikmati habis itu masukkan gula batuknya nah kita masukkan ya gula batuknya ya udah disitu kita tutup ya kita buka ya kita buka nih kalau misalnya kamu kurang asin kamu bisa tambahin garam ya tapi kalau saya sih udah ya terus masukkan ini madainya ya 45 menit terus masukkan madai sama kembang tahunya ya kita aduk terus kita tutup lagi selama 15 menit ya ya setelah 15 menit kita buka dan hasilnya seperti ini ya teman-teman wow rasanya enak ya warnanya juga pas ya seperti ini selamat mencoba ya teman-teman bye-bye selamat menikmati selamat menikmati